Masyarakat Melayu di Pulau Rempang adalah bagian dari NKRI. Bukan musuh yang harus diancam dengan moncong hiata apalagi di Pinti. Oleh karena itu, duhai saudara-saudara rampang, dengarkanlah keberpihakan kami. Sana Dolor hari ini kita melakukan aksi, aksi solidaritas untuk masyarakat Melayu Rempang. Kita namukin di sini adalah Gerakan Melayu Palembang, Garusalam. Atau gempar, rempang. Nah, hari ini kita melakukan aksi, menyatakan statement, beberapa statement untuk solidaritas. Dolor-dolor kita yang ada di Rempang. Mudah-mudahan, dolor-dolor kita yang dirempang selalu dalam lindungan Allah SWT. Caman aksi kita, Melori ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, Kartini Bung Bajar. Kami adalah sahabat sultan. Kami adalah keturunan Melayu. Kami juga sebagai ibu tidak menerima. Melihat saudara-saudara kami yang ada di Rempang itu, dihujat, dihujat dari tanah kelahirannya. Bapak Presiden, di mana hati nuranimu? Di mana lasak kasih sayangmu? Apakah kau dilahirkan dari batu yang tidak punya hati sama sekali? Kau dilahirkan dari kaum ibu. Kau dilahirkan dari perempuan. Kami perempuan tidak menerima perempuan kalian yang rajin. Terhadap masyarakat Rempang. Kami orang Pak Rempang tidak menyukai itu. Kami seluruh masa Indonesia, seluruh masa Indonesia, tidak menyukai pemimpin yang rajin. Yang tidak mempunyai hati nurani. Yang tidak mempunyai rasa kemanusiaan sama sekali. Yang tidak benar. Seluruh aparat yang tercahid. Tolong buka pintu hati kalian. Kalian hanya hidup sebentar. Kalian semua akan mati. Rasakan, kalau kalian sudah mati nanti, azab Allah akan menyiksa kalian. Yang menyejaan. Yang menyejaan. Kami maaf, maaf, Rempang. Sangat, sangat sakit hati terhadap pemerintah yang rajin. Yang tidak memperhatikan keselamatan rakyatnya. Tidak memperhatikan kebahagiaan rakyatnya. Negara ini, negara NKRI. Bukan negara milik asal nasi. Tolong pemerintah. Investasi itu disetapkan. Kita negara kaya. Yang dari udara. Jalat dan lautannya penuh dengan kekayaan. Kenapa kalian lupa? Kalian hanya mementingkan diri sendiri. Tidak memperhatikan rakyat. Kalian hanya bangga. Bangga menjadi pemerintah rakyat. Tunggu langgan Allah akan menyiksa kalian. Keturunan kalian akan dihijab oleh Allah. Dengan bangga dengan kejayaan dan posisi kedudukan kalian. Tapi kalian tidak memperhatikan keselamatan rakyat. Mereka tidak mengharap apa-apa di depan. Mereka hanya menumpang hidup. Karena mereka sudah hidup. Dari sebelum tahun 1934. Kenapa kalian ingin memberikan investasi kepada negara-negara yang tidak memikirkan rakyat Indonesia? Siapa kalian? Kalau kalian pemerintah bukan milik Indonesia. Lari keluar dari Indonesia. Cari pekerjaan di negara-orang. Kalau kalian tidak memperhatikan rakyat Indonesia. Hanya kami. Kau adalah manusia. Kalau kau seorang pemimpin. Tidak seperti itu seorang pemimpin. Ibu Leda, Pak Luhut. Kemana akan tidur lagi kalian? Saya tahu siapa kalian. Tapi saya jujur. Kalau kalian ke Palembang. Tungguin saya, Erina Hassan. Saya tidak suka kepada pemerintah rejim. Saya tidak suka. Seluruh masa Indonesia tidak menyukai cara kalian. Hanya mementingkan diri sendiri. Dan kekayaan golongan. Tapi kalian tidak sadar. Layak merayu Palembang. Sultan-sultan yang ada di Palembang. Akan tetap berjuang. Membelah saudara serumpur di Palembang. Jangan bangga ya pemerintah. Jangan bangga kalian. Kami emak-emak akan tetap berdoa kepada Allah. Semoga kalian tetap dihancurkan oleh Allah. Saya bangga. Saya bangga kepada Sultan-sultan yang ada di Palembang. Kami hari ini mengadakan orasi. Karena kami tidak terima perlakuan kalian terhadap saudara-saudara kami. Yang serupun Melayu direpang. Kebahagiaan kami adalah kebahagiaan saudara kami. Kebahagiaan mereka direpang adalah kebahagiaan kami. Kami tidak bangga sama sekali kepada kalian pemimpin yang menjolib. Kalian akan menerima. Menerima semua. Semua perlakuan kalian terhadap saudara-saudara kami. Patah satu tumbuh seribu. Allah tidak pernah tidur. Kelakuan kalian itu akan diasat oleh Allah. Ingat, Pak Gopowi, setelah pekerjaanmu. Setelah pekerjaanmu. Kau punya kebijakan. Bicara menjadi pemimpin. Bicara menjadi pemimpin. Hanya selamatkan dunia akhirat. Kalau sekarang kau tidak menyetapkan kejadian direpang. Kau akan menerima ajab dari Allah. Itu doa kami emak-emak seluruh rumput Palembang. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Radijok Panggung hari ini yang terhormat. Sultan kita, Sultan yang terhormat. Sultan Palas. Yang peduli hari ini. Dengan masyarakat empang. Apa kita hari ini. Berkumpul. Di Bukit Sekuntang. Apa tidak di kantor gubernur. Apa tidak di Masjid Agung. Apa tidak di tempat-tempat keramaian lain. Karena Bukit Sekuntang adalah. Bulunya Melayu. Jadi di sini. Secara tidak langsung. Kita ini punya hubungan baik. Punya hubungan darah. Dengan Melayu Rempang. Dengan Melayu Aceh. Melayu Riau. Dan Melayu Kalimantan. Dan fakta terbaru. Melayu adalah saudara dari suku Dayak. Panglima Pak Jaji sudah berada di lembang saat ini. Dan kita yang penembang asli-asli Melayu. Kok diam? Melayu berada di lembang. Melayu berada di lembang. Apalagi itu. Demi investasi mengorbankan anak bangsa. Yang kita takut ke apabila Rempang. Menjadi. Pabrik Darjino. PT.Mek. Yang dikuasai oleh Tommy Binata. Kita tidak tahu ke depan-depan memang jamanan juga. Sesetik dikit. Sesetik dikit puluh kemarau. Kita lanjutkan juga. Tadi di saat ikhla kita harus melawan. Kita tolak. Kita mendukung Rempang. Sebagai bukti bahwa kita kaum Melayu. Satu rumpur Melayu. Pemerintah. Di bawah. Bapak Jokowi harus tahu bahwa. Negeri ini disumbang oleh Melayu. Bagaimana Sultan Siak. Memberikan. Berapa ribu gulden di saat itu. Yang kalau dirupiakan. Sudah setirian triliun. Tak akan atik. Dari ujung ini. Dari ujung Aceh-Saya Papua. Cuma Sultan Siak dan Aceh. Yang memberikan sumpansi. Aceh memberikan. Mas Monas itu. Memberikan pesawat pribadi untuk presiden Yuskarno. Jadi jangan dianggap remeh ini. Melayu ini. Yang memiliki Rempang ini. Kita terjadi terpecahlah. Rempang itu. Tetap kita satu. Bahwa Rempang adalah. Satu rumpur Melayu. Dan kita orang Palembang. Gak usah malam-malu. Rempang ini. Peduli rempang. Dimulai dipadang. Di hari ini. Manung Melayu selama ini. Yang bangga-bangga. Wadatlah. Bangga Melayu lah. Asadu acara. Maki tanjak. Maki ini. Tapi. Nambas kampung itu. Gak peduli. Ngaku-ngaku budaya melalu. Jadi intinya. Hari ini kita bersatu. Mungkin ini. Awal. Jika bakal kita bersatu. Gompang-lembang. Serumpun Melayu. Untuk mendukung. Dulu kita di Rempang. Awal. Waktur. Awal. Kita kepengennya. Gempang-rempang ini. Pertahankan dan lestarikan. Pusaka leluhur. Demi maruah bangsa. Di dalam wilayah. Negara kesatuan. Republik Indonesia. Setuju gak? Tuju. Kita ini dulunya. Kepulauan. Ini negara Sumatera dulu. Kenapa dulu. Sultan-sultan kita. Galak. Bergabung ke NKRI. Karena ada salah satu janji Bung Karno. Akan membela rakyat. Dan pernyataan statement dari Presiden Jokowi. Itu kalau ada tetangma itu. Dan memaksakan. Cabut. Disuruhnya. Kok malah berbeda. Apa yang dikembangkan oleh yang lain. Kemana Presiden Jokowi. Karena beliulah yang menentukan. Kalau sekiranya tidak sanggup. Lebih baik. Biarkan masyarakat itu disitu. Investasinya. Investasi apa disitu rumah kaca. Bakal hancur gak keturunan Melayu. Si. Kita supaya disini. Kita meminta. Jangan relokasi 16 kampung adat. Tanpa keadilan. Demi kepentingan investasi. Yang belum tentu. Mensejahterakan rakyat. Ini. Sudah ada indikasi. Satu persatu negara kita. Akan hilang. Di provinsinya. Contoh. Waktu zaman Megawati itu ada dua pulau. Yang hilang. Apakah mau lagi hilang pulau kita. Salah satu di Kepri. Nah. Itu sudah hilang. Apakah mau. Hancur. Tidak. Hal-hal yang menyekuti. Sejarah. Itu mau dihilangkan. Atau main. Nanti jadilah cipatan legitan. Jadilah itu. Ini pengkursan ini. Pengkursan. Benar. Ngapun. Bimbing kalau-galu. Rp. 700 ribu. Tadu. Bagaimana misalnya Rp. 2000. Atau Rp. 700 ribu. Tidak. Tadu. Kalau gak kalau-galu. Lama-mama. Kampung itu hilang. Tadu. Berangsak itu namanya. Jadi kita hargai. Kita hargai. Mereka yang tinggal di sana. Apa yang dilakukan oleh. Terlepas dari lobi-lobi tingkat tinggi yang dilakukan oleh para penguasa. Dan pengusaha. Kita disini tidak menolak investasi. Tapi. Yang harus dilihat. Perhatikan dulu. Masyarakat adat yang ada di sana. Masyarakat rempang mendiami pulau tersebut sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat adat tidak tahu dengan namanya surat penyurat. Masyarakat tidak tahu dengan namanya sertifikat. Mereka hanya tahunya menghuni dan mencari penghasilan di tempat yang mereka diami. Tapi dengan selenang-wenang. Negara galau ini. Melakukan pengusuran paksa. Dengan nama investasi. Suara gempar dari bukit seguntang untuk saudara rempang. Setelah sang sapurba menyatakan akan melamar wan sundari. Putri demang lebar gaun. Maka dibuatlah satu perjanjian atau waas. Adapun tuanku. Segala anak cucu pasti sedia akan menjadi hamba kebawah duri yang dipertuanku. Tendaklah ia diperbaiki oleh anak cucu duri tuanku. Dan jika ia berdosa. Sebesar-besarnya dosanya pun. Jangan dipadilihatkan. Dinista dengan kata-kata yang jahat. Jikalau besar dosanya dibunuh. Itu pun jikalau berlaku pada hukum syarat. Kata demang lebar daun. Dijawab oleh sang sapurba. Akan pinta bapak itu hamba kabulkanlah. Tetapi hamba minta satu janji pada bapak hamba. Hendaklah pada akhir zaman kelak. Anak cucu bapak hamba. Jangan nurhaka pada anak cucu kita. Jikalau ia zalim dan jahat. Pekerki sekali. Baiklah tuanku. Tetapi jikalau anak buah tuanku dahulu mengubahkan dia. Maka anak cucu patik pun mengubahkan dia. Balas demang lebar daun. Penguasa Palembang. Maka kita sang sapurba pun menyetujuinya. Ini adalah waat atau janji sang sapurba dengan demang lebar daun. Yang menjadi azas taat setia orang Melayu kepada raja mereka. Namun apabila raja yang mengubah janji. Maka rakyat pun akan mengubahkan janji. Raja adil, raja disembah. Raja dolim, raja disanggah. Begitu kata pepatah Melayu. Berikut pernyataan cikap akan dilanjutkan oleh Yang Mulia Sultan Mahmud Badaruddin IV, Kadir Muhammad Bawas Jirajah. Di Bukit Seguntang ini, tempat di mana sang sapurba berasal. Yang secara beradaban disebut dengan ulu Melayu. Kami dari gerakan Melayu Palembang, Darussalam atau Gempar, menyatukan suara, menyampaikan rasa prihatin kami kepada saudara-saudara kami di Pulau Rempang. Kami mendengar jeritan-jeritan perjuangan saudara Melayu kami yang begitu mengharu biru niat penguasa yang akan menghapus 16 kampung adat dengan pengarahan kekuatan militer dan polisi adalah tindakan yang kejam. Kejam karena apabila tindakan tersebut dijalankan, maka tidak sekadar melokasi masyarakat. Namun, menghapus sejarah dan kebudayaannya. Dalam perspektif hak asasi manusia, tindakan penggusuran tanpa keadilan akan melanggar hak hidup, hak ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Masyarakat Melayu di Pulau Rempang adalah bagian dari NKFB. Bukan musuh yang harus diancam dengan moncong senjata apalagi di Piti. Oleh karena itu, Duhai saudara-saudara rampang, dengarkanlah keberpihakan kami. Lanjut oleh Pangeran Wiro. Gerakan Melayu Palembang Darussalam untuk rempah atau disikat gempar rempah. Kerabat Kesultanan Palembang Darussalam Bumbu Bajah Aliansi Masyarakat Berlicegar Budaya AMPJB Komunitas Budaya Batangari 9 atau Gobar 9 Yayasan Depati Masyarakat Sejarah Indonesia MSI Kota Palembang Komunitas Seniman Tari atau Kasta Palembang Bala Rupa Dan Pangdayak Channel Satu Kami mendukung perjuangan Saudara-saudara kami di lempang untuk mempertahankan meruah kampung-kampung tua yang telah ada sejak tahun 1843 Dua Jalan relokasi 16 kampung ada tanpa keadilan demi kepentingan investasi yang belum tentu mensejahterakan rakyat Tiga Tarik ribuan pasukan TNI Polri dari Pulau Perempang Kembalikan fungsi alat negara ini untuk melindungi segedap rakyat dari ancaman sihat luar dan pengacau keamanan bukan malah merepikkan rasa ketakutan Empat Segerasahkan Undang-Undang Masyarakat yang telah lama diproses di DPR RI Lima Pertahankan dan lestatikan pusaka meluhur demi warna bangsa di dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Demikianlah suara ini kami kemandangkan agar diindahkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang mandat rakyat dalam membangun negara saya akan tutup dengan pantun yang akan saya bacakan dengan langgam syair Lendang 5 tajam pedang tajam berlatih tua sati si anak negeri patah tumbuh hilang berganti akan melayu hilang di bumi pantun ini saya cuplik dari lirik lagu Seguntang Ulu Melayu Ciptaan Kirazwan Demikian Palembang 21 September 2023 Kodinator Aksi Ali Goik Kodinator Lapangan Marta Astra Winata Apir dan Wahyudi Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb